Hai Bermintolobers, berita kali ini datang dari pelatih Tunggal Putri Indonesia. Sebelum menyerahkan Gregoria Mariska tunjuk ke pelatihannya Indrawijaya. Coach Herli Jainudin, akui bangga anak didiknya, bisa menjuarai kejuaraan Span Masters 2023, Roll to Super 300. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu PBSI memperkenalkan pelatih anyar untuk sektor Tunggal Putri, yakni Indrawijaya. Indrawijaya sudah hadir di pelatnas PBSI sejak tanggal 1 Maret 2023 lalu. Tetapi ia tidak mendampingi Gregoria Mariska Tunjung CS dalam Tour Eropa. Coach Herli Jainudin, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih Tunggal Putri, dipercaya untuk mendampingi Georgie sejak kejuaraan All England 2023, Switch Open 2023, hingga Span Masters 2023. Di bawah tangan dinginnya, Herli mampu membawa Gregoria tampil konsisten. Lolos ke babak perempat final All England 2023, semi-final Swiss Open 2023, lalu maju ke final Span Masters 2023, hingga menjadi juara. Bahkan, tak tanggung-tanggung, Gregoria Mariska Tunjung alias Georgie, sukses membekuk Ratu Bulu Tangkis India, Sindu Pusar Lavenkata, di final Span Masters 2023, dengan skor sangat telak, 21-8, 21-8. Dengan demikian, Gregoria Mariska Tunjung resmi menjadi juara baru di Span Masters 2023, setelah pada tahun 2021 lalu, gelar yang sama juga diraih oleh Putri Kusuma Wardani. Herli Jainudin mengaku bersyukur bisa mendampingi Gregoria Mariska Tunjung dan jadi saksi perjuangan pemain tunggal putri Indonesia itu sejak masa-masa terpuruk. Kemenangan ini merupakan buah perjuangan Gregoria dari saat dia merasa berada di titik terbawah dan mau berjuang keras untuk membuktikan menjadi tunggal putri Indonesia yang berbakat, Ungkap Herli. Sehingga, pencapaiannya seperti sekarang, dengan menjadi juara Madrid Span Masters 2023 World Cru Super 300. Lanjut Herli, Jainudin dalam rilis resmi PBSI pada Senin 3 April 2023. Coach Herli Jainudin membenarkan, performa Gregoria Mariska Tunjung makin baik di tahun 2023. Terbukti, ia bisa tampil konsisten dan meraih prestasi di Tour Eropa. Performa Gregoria selama di Madrid dari hari ke hari memang semakin bagus. Ia juga semakin tenang dan percaya diri. Gregoria memang sempat terkena flu, yang membuatnya kurang maksimal di turnamen All England lalu. Tetapi ia punya motivasi untuk mengukir sejarah pada awal tahun ini. Walaupun dengan kondisi yang kurang bagus, baik dari segi kesehatan maupun kondisi fisiknya. Karena Gregoria harus mengikuti 3 turnamen beruntut. Tetapi keinginan tidak mau kalahnya itu sangat luar biasa. Bisa saya katakan kalau performa Gregoria semakin baik. Terutama percaya dirinya semakin bagus. Kata Herli. Masih menurut Herli Jainudin, Gregoria Mariska mengalami perkembangan tidak hanya dari faktor fisik, tetapi juga mental bertanding meladeni lawan-lawan kuat. Kemudian, Georgie juga tidak terlihat panik di poin-poin kritis, walau tertinggal dari lawannya. Dari segi mentalitas, fisik, dan juga tekniknya meningkat. Ini tentu sangat menggembirakan. Pujar Herli Jainudin. Dia tidak panik pada saat berada di poin-poin kritis. Termasuk saat ketinggalan 17.20 di game ketiga dari Kim Gaen asal Korea Selatan di babak 16 besar. Pujar Herli. Namun, karena sudah tiga pekan Gregoria bertanding tanpa henti. Herli menyebutkan jika anak asuhnya itu akan mundur dari ajang Orleans Master 2023 yang akan digelar pada 4 hingga 9 April 2023. Gregoria Mariska Tuncung akan kembali ke Indonesia dan mendapatkan pantauan dari Coach Indrawijaya. Sedangkan Herli Jainudin masih akan mendampingi putri KW dan kawan-kawan di Turnamen Bulutangkis Orleans Master 2023. Terima kasih telah menonton! Saya rasa gembira untuk akhirnya mendapatkan titik di Spanien. Setelah lama. Saya rasa saya tidak menanggap yang Seandu menang. Saya rasa dia tidak terbaik. Tapi saya berharga saya dapat menanggap ini. Saya hanya mencoba untuk tidak membuat banyak kejahatan di game. Saya mencoba untuk menikmati setiap poin. Ini menanggap banyak karena saya menanggap untuk menanggap ini. Saya akan menanggap untuk menanggap ini untuk menanggap lagi. Saya ingin melakukan yang terbaik di setiap turnamen. dan setiap kejahatan saya akan menanggap dalam masa depan. Selamat menanggap untuk menanggap. Saya ingin melakukan manusia terbaik. Selamat menanggap. Selamat menanggap. Saya ingin melakukan pelajaran. Selamat menanggap. Selamat menanggap. selamat menikmati terima kasih